Aksi pencurian seller cup es terjadi di Kabupaten Podorogo. Pelaku beraksi dengan membawa mobil dan diduga melakukan aksi serupa di lima lokasi yang berbeda. Seperti inilah aksi pencurian di Desa Josari, Kecamatan Jetis, Podorogo yang terekam kamera CCTV. Pelaku dekat membobol gembok kontainer jualan es dan mengobrak gabrik isi kontainer sebelum mencuri seller es kontainer tersebut. Destria penjaga kios kontainer mengatakan pertama kali mengetahui kebobolan saat diberitahu warga setempat saat hendak membuka kios. Gembok yang dirusak dibuang ke sungai oleh pelaku. AKP Morjono Kapolsek Jetis mengatakan pelaku beraksi dengan menggunakan mobil akia warna putih. Diduga pelaku telah mempersiapkan aksinya tersebut, di mana pelat nomor polisi mobil milik pelaku dicopot. Dari hasil penelusuran, selain dicetis, aksi pelaku juga dilakukan di empat lokasi yang berbeda. Salah satunya di wilayah Kabupaten Badiun. Oh iya, kemarin secara tidak sengaja kan kita lihat di Ponorogo Trending, Ibu Ponorogo, ini adalah sudah viral terkait kejadian pencurian seller cup. Ternyata begitu, kita lihat kejadiannya tidak cuma di sini, tetapi ada di beberapa wilayah, baik di Ponorogo maupun di Madun juga pernah kejadian. Untuk ciri-ciri ini ada orangnya? Jadi kemarin kita amati dari CCTV itu, kebetulan untuk nopolnya ternyata tidak ada karena dilepas. Mungkin untuk ciri-ciri fisik pelakunya, karena kelihatannya tenang sekali waktu melakukan kegiatannya itu tinggi besar, perawakannya, tubuhnya subur. Mungkin nanti masyarakat yang mengetahui bisa menyampaikan lewat di IG maupun di Ponorogo Trending tersebut, jadi nanti kita sama-sama bergerak. Kapolsek menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai usaha yang berada di pinggir jalan raya untuk lebih berhati-hati.